Pempas nih, geng motor, agar pindah-pindah di sana. Kami akan menemukan untuk warga, kami mohon untuk tidak alarkan menanyakan kepada pihak berkeliaran di kota Tirebon. Kami, pihak kepolisian, untuk segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Tidak diajarkan, tidak diusahkan, geng motor nantinya, agar pindah-pindah di sana, agar kita enggak di sana. Dan keberutalan, geng bakal. Sudah ada tahap otopsi, tahap otopsi terhadap korban kedua-duanya, otopsi di kuburan, terus kita laksanakan. Itu sebagian daripada proses penyidikan. Hasilnya bagaimana kemudian? Nanti akan disampaikan secara lengkap. Dan itu pun harus tertulis. Itu kan profesionalisme tim dari DVI, termasuk juga dokter forensik yang bisa menyimpulkan itu. Bah, benang kusut. Delapan tahun kasus ini tak kunjung selesai membuat Presiden Jokowi Dodo buka suara. Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal kasus ini secara transparan. Presiden meminta tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Perunyam semuanya. Perunyam semuanya. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi. Sekarang, Saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras, Saudara-saudara sekalian. Itulah pekerjaan berat yang Saudara-saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Saya terlalu banyak, saya terlalu banyak mendapatkan laporan. Dan keluhan masyarakat terhadap anggota Polri kita, ini tugas Saudara-saudara semuanya. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri, rasa aman dan nyaman masyarakat itu. Ini masalah persepsi. Rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, Polri sebagai pelayan masyarakat. Intinya akan kesan. Mereka-mereka, rakyat kecil yang mendidik banyak masalah kepada saya. Terutama yang menyangkut kepolisian. Bukan berarti saya anti kepolisian. Supaya para jenderal ini tahu, bahwa sayalah yang pertama-tama di Republik ini, minta supaya polisi itu keluar dari ABRI. Tapi setelah itu saya kecewa berat. Betul. Apalagi saya baca di koran-koran, termasuk ini koran terakhir yang saya bawa, saya tidak perlu kalau jenderal-jenderal mau tahu nantilah diberikan. Itu hanya 18 persen. Selebihnya itu tidak ada prestasi kepolisian. Kenapa begitu? Padahal kita semua rakyat Indonesia, yang saya pergi kemana-mana, mulai dari Papua sampai Aceh, semua bangga akan jenderal Hugeng. Nah mereka mengatakan ada berapa polisi yang jujur. Ada yang bilang dua, ada yang bilang tiga, yaitu Hugeng, polisi tidur, dan patung polisi. Selain daripada itu tidak ada. Teka-teki kasus pembunuhan Fina dan Eki belum juga menemui titik terang. Tertangkapnya Pegi Setiawan yang disebut polisi sebagai buron satu-satunya atau yang terakhir, justru membuat kasus pembunuhan Fina Cirebon makin rumit. Dari tersangka terakhir dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki, Pegi Setiawan bersikeras tak ada di lokasi saat kejadian tahun 2016. Pegi dengan lantang mengatakan tidak pernah melakukan pembunuhan. Keluarga hingga rekan kerja Pegi jadi yang terdepan membela Pegi. Menurut keterangan keluarga dan teman kerja, saat kejadian Pegi justru berada di Bandung. Tapi Pak Susuna, apakah tepat kemudian dengan bukti-bukti yang belum cukup kuat kalau menurut dari Bang Hugeng tadi, menetapkan Pegi sebagai tersangka? Apa lagi yang harus dilusuri? Saya kan bukan penyidik, bukan apa-apa, tidak berada di dalam. Kalau saya menilai apa yang nampak di luar, tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Saksi sudah menarik, saksi yang terhukum ya. Karena terhukum itu saksi kan di dalam perkara yang disiplin, yang terpidana itu. Dia sudah menarik keterangannya. Berarti kan nggak ada. Oh ada saksi baru, siapa namanya? Aeb. Tapi saksi Aeb ini sangat lemah. Dia menceritakan peristiwa 8 tahun yang lalu dari jarak 100 meter tengah malam. Itu orangnya katanya, padahal orang itu tidak dikenal sama dia. Nah ini kebenarannya mungkin tinggal 10 persen. Kemudian walaupun benar, tapi hanya dia sendiri. Misalnya saya berdua dengan beliau ini. Oh ini minuman, tapi saya sendiri yang lihat kan? Mbak Putri nggak lihat kan? Ini nggak lihat. Berarti hubungan saya ini kan bisa bohong. Jadi lemah satu saksi. Kedua, kecuali kalau dikatakan apa yang didukung-dukungkan, didukung oleh scientific, tadi scientific current investigation, mendapatkan bukti pertunjur berupa cidik jari, berupa DNA, hasil laboratorium, kemudian CCTV, pembicaraan di telepon. Baru yang ngomong itu bukan saksi, bukan terdakwa atau tersangka. Tapi yang ngomong itu benda-benda itu. Baru yes, kuat. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, hanya berdasarkan saksi apa? EF. EF. Dan berdasarkan saksi-saksi yang diperiksa ulang, yang tadinya sudah mencabut. Betul. Nah ini sangat lemah. Kasus ini semakin rumit, bak benang kusut polisi harus merangkai satu persatu fakta, bukti, ataupun keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap misteri di balik pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Sekarang yang kedua, mengenai terdakwa lima orang yang ada di penjara sekarang. Ibu, Ibu dari siapa? Kakaknya Suprianto. Kakak? Makasih maik. Berdiri. Ibu kakaknya? Kakaknya Suprianto. Di dalam penjara sekarang? Iya. Yang dituluh juga pengguna di situ? Iya. Nah cerita yang ibu tahu bagaimana? Sama, Pak. Dia juga nyatakan bahwa dia diwarungi menini, ke rumah Hadi, terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Baru waktu tanggal itu? Iya. Betul begitu, ibu? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jemuk anak. Waktu jemuk anak di penjara? Di Polgai. Di Polgai. Dia ngomong gitu? Iya. Di penggabung nggak pembunuh? Enggak. Enggak pernah? Tapi waktu itu ada berita acara naku itu gimana? Katanya dipukulin, disiksa, Pak. Telinganya dimasukin pupuk rokok. Sampai terluka, Pak. Insya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua, Pak. Gitu waktu itu? Iya. Anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Ibu nya siapa tadi? Kakaknya Suprianto. Kakaknya Suprianto. Baik. Satu lagi, Ibu siapa? Kediri dulu. Ibu nya Hadisah Putra. Ibu nya Hadisah Putra? Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Iya, anak-anak untuk melakukin, Pak. Jadi mana kamu akan melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan diri di rumah waring bumi ini, nggak? Iya, kumpul di rumah waring bumi ini. Benar. Terus? Terus rumahnya Bapak Sren, Hete. Oh, itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Iya, saya sendiri. Iya, artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya, saya sendiri. Pak Hadinya ngomong gitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya ada bersama? Iya, yakin, Pak. Anak saya mau nikah, Pak. Hah? Mau nikah, mau nikah. Kok gitu ya? Jadi, semua bilang begitu ya? Bahwa sejujurnya mereka ada di tidur rumah kertas pada tahun 7. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 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 Terima kasih.